selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan dimanapun saat ini berada hari kemarin, tepatnya tanggal 7 Agustus 2021, saya kedatangan user atau konsumen atau pasien lah bahasa teknisinya dari daerah kecamatan Cimanggu, daerah Macenang, Jawa Tengah, beliau membawa satu buah laptop merah kasus mari kita lihat tipenya, kasus tipenya ini S9410U, kelihatan gak nih, kelihatan gak nih, aduh kurang fokus ya intinya mereka kasus dengan model S410U keadalannya itu laptop tersebut LCD nya kemungkinan gitu kan ketika dinyalakan posisi mati eh maksudnya ke LCD nya gak ada tampilan gitu sudah saya coba sambungkan ke eksternal ke monitor eksternal ternyata nyala jadi kemungkinan itu ada dua jenis kerusakan seperti ini tiga bahkan tiga ya untuk yang pertama memang positif dari LCD nya terus yang kedua dari connector flexible atau kabel yang baik itu yang ke LCD atau yang ke mainboard terus yang ketiga bisa jadi dari flexible nya yang ketiga bisa dari flexible LCD nya dan yang keempat, oh ada yang keempat ya dan yang keempat itu bisa jadi dari backlink atau lampu LCD nya sudah saya coba dikasih center tapi tidak nyala jadi kemungkinan bisa dari flexible bisa juga dari LCD nya yang sudah mati baik kita lanjutkan setelah saya hari ini tanggal 8 Apustus 2021 tadi udah saya bongkar udah saya bongkar casing bagian LCD nya untuk kompresikan videonya udah saya lihat ya saya bongkar LCD nya dan sudah saya lihat ini LCD sudah saya ambil sebentar ini soalnya agak susah juga soalnya ini berjenis LCD berjenis LCD yang tipis ini ya yang tebal bukan nah ini sudah saya ambil mohon maaf untuk pemongkaran casing setidak saya videonya tadi saya kelupaan sih saya kelupaan untuk membuat videonya tadi soalnya agak buru-buru juga ini nilasi dibawakan laptop ini ini nilasi dibawakan blog ini sudah saya coba sambungin lagi ke konektornya tapi tetap tidak nyala tidak ada kehidupan di LCD nya dan kemungkinan ini LCD pernah di service juga di sekarang ini ada apa namanya isolasi ban ada isolasi nya untuk disini biasanya kalau dari pabrik itu gak ada itu dari pabriknya kemungkinan tidak ada eh bukan kemungkinan dipastikan tidak ada dari pabriknya itu ada isolasi gak mungkin baik saya taruh dulu yang ini LCD nya yang ini saya taruh dulu kebetulan saya ada satu LCD LCD juga dari Acer dari merek Acer sebentar ambil dulu nah yang ini ini merek Acer jadi nanti kita ketahuan apakah emang laptop ini dari LCD nya atau fleksibel nya dan untuk yang ini ini posisi bagus sudah saya tes sudah saya dicoba kalau yang ini kan tadi saya bawaannya baik kita coba sambungkan ke fleksibel bawaan laptop nya ke konektor nya ini kebetulan pakai pin yang 30 ini LCD nya pin yang 30 itu sangat jarang di pasaran sangat jarang di pasaran untuk pin 30 rata-rata itu dipastikan itu yang pin 40 saya juga gak tau kenapa itu dari sononya emang seperti itu dari sononya kok jadi jarang gitu kan saya juga gak tau sebentar saya coba ini tidak saya potong videonya tidak saya skip juga nah ini udah saya taruh disipin aja lah nanti yang ini bawaannya dan coba perhatikan konektor nya itu nah sebentar yang belum fokus ya maklum ini nah ini 30 kan 30 yang sudah-sudah itu ada dua jenis untuk pin yang ada di laptop LCD itu kan ada yang pin 30 pin 30 ada yang pin 40 kita coba ini kebetulan ada satu lagi saya ini yang pin 40 nih nih ini pin 40 ini nah ya kan 40 dilihat aja dari kelebaran juga kan berbeda lihat nah yang pin 40 lebih lebar yang pin 30 lebih sempitnya ada perbedaan ya nah kelihatan gak nah nah ya kan nah sebentar tuh ya kan ini yang 40 yang ini 40 yang ini 30 gitu yang ini biasanya Acer juga ada yang 30 yang aku tergantung dari produksinya sih kalau masalah itu baik kita lanjutkan kenalannya itu seperti yang sudah tadi saya bilang ini laptop dari konsumen dari daya Rahman Jenang tepatnya dari kecamatan Simangu Jawa Tengah kenalannya seperti tadi sudah saya bilang bahwa ini ketika ini dinyalakan ketika tombol pokok dipencet itu tidak ada tampil ke sini ke LCD kayak yang ini ya LCD yang ini ya jadi bawaannya kan bawaannya ini ini yang LCD punya saya yang dari Acer baik apakah sekarang setelah diganti LCD nya dicoba untuk wujud coba pakai LCD yang ini apakah nyal atau tidak mari kita lihat sama-sama tombol powernya mana ini ya ini tombol powernya sebentar saya singkiri dulu ini ya saya singkiri ini takutnya ke apa namanya keinjak anak malum disini tepatnya agak sempit jadi takutnya anak lalu orang kesana kemari takutnya keinjak bisa berapi dia punya orang baik sebentar saya cek dulu sebelum penyambungan atau pemencetan tombol power khawatirnya tidak ini baik kita coba ini tombol powernya dan perlu diketahui juga untuk laptop laptop yang keluaran 2018 ke atas itu banyak 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 yang tombol powernya itu menyatu sama keyboard nih seperti ini kan menyatu sama keyboard ya ini dipastikan ketika suatu saat tombol power ini bermasalah ini harus ganti sama keyboardnya sama keyboardnya kalau dulu kan enggak ya antara tombol keyboard sama apa namanya keyboard tombol power sama keyboard itu kan biasanya kan bisa disini kadang-kadang ada di sini kadang-kadang ada di tengah gitu kan ini memang nyatu ini dipastikan lumayan mahal juga nih untuk keyboardnya baik supaya mempersiap waktu kita coba nyalakan mudah-mudahan menyala kita coba nyalakan bismillahirrahmanirrahim nah nyalakan nah ini punya kang saiful dari macenang non saiful aherman ini sehubungan di ini ya apa namanya di password ini lah kok enggak bukan bukan toskrin ya pakai ini aja nah ini udah udah ada sidik jarinya kelihatan gak nih udah ada di sidik jarinya nah saya pulau aherman sudah ada di sidik jarinya juga ada microsoft akun password dan juga ada yang pakai pin untuk password baik dikarenakan kita hanya untuk mengetahui apakah LCD atau bukan jadi gak perlu kita masuk ke mino kita hanya untuk pengetesan saja baik coba kita matikan dulu laptopnya kita coba ganti lagi ke LCD yang ini yang bawahnya kita coba matikan letaknya tidak saya skip ini videonya enggak sebentar nunggu mati dulu belum belum mati ini tidak saya skip videonya nunggu mati dulu nah sebentar nah udah mati baik saya coba ganti LCD ke yang bawaannya ini saya simpan taruh disini disini biar kelihatan biar tidak dikatakan whack biar tidak dikatakan hawk biar tidak dikatakan rekayasa nah ini saya masambungin ke fleksibelnya lagi nah ini kecil sih banget ini yang 30 sih udah nah saya coba nyalakan bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan nyala tombol power nyala nah liatkan gak nih tombol power nyala tuh nah putih kan tuh yang atas nih ini yang power udah nih nah liatkan ya tapi disitu tidak ada kehidupan sama sekali berarti kesimpulannya laptop ini 100% LCD nya harus diganti oke ya udah clear udah positif baik gitu itu aja pada kesempatan video kali ini terima kasih yang sudah bersedia menonton mohon maaf jika kata-katanya agak sulit dimengerti ini habis duhur ini terima kasih banget kalau berkenan silahkan untuk subscribe untuk channel youtube kami likes and comment terima kasih yang sudah bersedia tapi itu saja tidak ada paksaan silahkan mau segeri misalkan enggak pun enggak apa-apa kita hanya berbagi informasi saja dan semoga bermanfaat ini sudah lama dari tadi ini masih nyala nah mesin nyala kan tapi disana enggak ada kehidupan kesimpulannya sudah mati kesimpulannya memang betul ini laptop LCD dan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe dan jika bermanfaat silahkan share video ini terima kasih tanggal 8 Agustus 2021 asli original video Ernest Power Computer Kota Banjar Jawa Barat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh